11 orang yang merupakan pelajar MTS Serapan Baru, Pompestijantung, Desa Dewasari, Cijunjing Ciamis meninggal dunia akibat penggelam di Leuwi, Ili, Drusun, Wetan, RT1 RW1 Desa Utama Cijunjing, Jumat, 15 Oktober 2021 sore. Para korban tewas saat mengikuti kegiatan kepanduan, susur sungai yang diselenggarakan pihak sekolah. Evakuasi korban yang tenggelam oleh tim Sargabung dan warga berlangsung dramatis. Dendew kepada tribun di lokasi kejadian, Jumat, 15 Oktober 2021 malam mengatakan para siswa-siswi berangkat dari sekolah tadi, pukul 14, sebanyak 100 orang, semuanya dari kelas 7. Kegiatan susur sungai Cilewar tersebut diawali dari jembatan utama Desa Utama, kemudian menyusuri sungai Cilewar yang sebenarnya saat ini sedang tidak deras dan cenderung tenang. Rombongan kegiatan susur sungai tersebut dibagi per regu. Tiap regu dipimpin oleh guru pemimpin melakukan penyusuran sungai. Namun pukul 15, ada informasi salah satu rombongan mengalami musibah tenggelam di ruah sungai. Menyusul kejadian tersebut dilakukan pencarian di berbagai potensi sari yang datang ke lokasi kejadian termasuk oleh warga. Dua orang berhasil diselamatkan warga, yakni Fabian dan Tamayana. Sedangkan 11 orang lainnya ditemukan sudah meninggal di alur sungai Cilewar, Blok Lewi-Ili yang mempunyai kedalaman 3 meter tersebut. Satu persatu jenazah korban berhasil dievakuasi oleh tim sari yang berdatangan ke lokasi kejadian termasuk oleh warga. Korban terakhir yang ditemukan atas nama Zahra. Kabit Darlok BPPB de Ciamis Mehmet Hikmat mengatakan berbagai potensi sari melakukan pencarian termasuk dari Basarnas Postasik Malaya. Darlok BPPB de Ciamis 10 orang, Tagana 6 orang, PMI, TNI, Polri dan berbagai potensi sari lainnya. Sejumlah warga sebanyak 20 orang juga ikut menyelah melakukan pencarian.